Oke, jadi kali ini aku mau ngobrol santai lagi seputar bola timnas kita Berita hangat lagi, tapi mau minum kopi dulu lah Oke, jadi sebelumnya aku udah bahas tuh ya soal si Eliano Render sama Miss Hilger Atau Miss Hilger, atau apa penyebutannya ya Nah itu aku udah bahas, kalau bahwasannya udah disetujui sama anggota DPR juga Dan udah disetujui lah intinya, tinggal pengambilan sumpahnya doang ini Kalau nggak salah pengambilan sumpah itu antara tanggal 22 atau tanggal 23 Menurut informasi yang aku baca di Youtube juga sama di website gitu Tapi yang dijanjikan sama Pak Erick Thohir sih pekan depan gitu sih Dari tanggal 17, jadi kalian bisa tebak-tebak sendiri aja tanggalnya Kalau misalkan aku seandainya salah ngasih tanggal ya Tapi antara tanggal 23 atau tanggal 22 gitu Jadi setelah itu nanti mereka akan didaptarkan ke pemain timnas pastinya Untuk bisa bertanding di Bahrain sama di Cina nanti pas Oktober gitu kawan-kawan Jadi eh ya lumayan gercep sih, mudah-mudahan aja mereka bisa main gitu ya Dua pemain itu langsung main gitu Karena kita butuh gelandang ya, sama butuh center back lagi nih Untuk memperkuat timnas kita Nah ini kawan-kawan ya Untuk ngomong-ngomong kita memperkuat timnas Dari pemain yang namanya Mauro Zylstra Ya atau Mauro Zylstra Ya penyebutannya mohon maaf kalau salah juga Oke jadi Mauro Zylstra ini Itu lahir pada tahun 2004 Bulan November Tanggal 9 Jadi umur dia itu baru 19 tahun ya Ya kalau dihitung itu kayak 19 tahun lah Dan dia punya postur badan itu sekitar 187 cm Dan berposisi sebagai striker Ini Buat yang pada bilang Aduh kebanyakan pemain naturalisasi kita Pemain-pemain sayap Atau pemain-pemain gelandang Atau back gitu ya Nah ini sekarang Kita mendapatkan pemain striker Kenapa aku pede kali nih Bilang pemain Mauro Zylstra ini tuh Akan gabung ke timnas ya Dari beberapa podcast yang aku udah tonton nih ya Si Mauro Zylstra ini memang udah punya ketertarikan gitu Sama timnas kita Dan memang juga udah diurus juga ya Sama pihak PSSI ya Udah dideketin juga Di kontak Atau mungkin mereka juga ngobrol ya Yang mungkin gak ada di berita Tapi yang jelas udah diurus juga lah Sama pihak PSSI ini Dan si Mauro Zylstra ini Memang dia udah mengutarakan ke publik Kalau dia bener-bener pingin Bener-bener ngebet Pingin bela timnas kita Nah yang kayak gini nih Yang kayak gini pemain naturalisasi Yang harus cepet-cepet diambil Kalian harus tau ya Si Mauro Zylstra ini tuh Di Volendem Itu baru main 4 kali Udah nyetak 5 gol 1 asis Itu penampilan Anjir itu Bagus sekali Makanya buru-buru lah nih Ya pemain kayak gini Yang kita butuh kan Yang haus akan goal Yang ingin jetak goal Striker murni kayak gini Yang kita butuhin di timnas gitu Ya kalau kalian tau sendiri ya Di timnas kita itu kan sekarang Ya banyak juga strikernya ya Bisa dijadikan salah satu opsi juga Untuk striker Si Mauro Zylstra ini Si Rafael Strike kan Ya kalian tau sendiri lah Dia udah underperform kali lah Di penampilan sebelumnya juga ya Dua pertandingan sebelumnya Udah Udah susah kali lah dia Karena memang dia bukan striker murni Sebenernya ya Untuk posisi naturalnya dia Dia tuh winger sebenernya Si Rafael Strike ini Nah untuk si Mauro Zylstra ini Itu dia bener-bener striker murni Bener-bener tinggal nunggu bola doang Di depan gitu loh Jadi dengan adanya si Mauro Zylstra ini Kayak Kuyakin lini depan kita Gak akan sebapu yang kayak kemarin-kemarin ya Karena kita pemain-pemain Wah jangan Dimulai dari keeper aja udah bagus kita Back kita juga udah bagus Tengah kita juga udah bagus Tinggal sisi depannya doang nih Supaya lebih tajam lagi Aku ya Aku kayak yakin sih Piling aku Dia nih Gak akan Beradaptasi terlalu lama sih Sama timnas kita ya Nah Buat si Mauro Zylstra ini Kauan-kauan ya Itu dia punya darah keturunan Dari Ayahnya gitu Jadi ayahnya itu Emang punya campuran Ada Indonesia nya juga Nah terus ditambah neneknya juga Punya campuran Indonesia juga Emaknya yang asli orang Belanda gitu Jadi Yah Begitulah ya Untuk proses naturalisasinya Si Zylstra ini Sebenernya untuk naturalisasi ini Kauan-kauan ya Selagi Pemain-pemain di luar sana Itu emang Ingin ngebela timnas gitu ya Emang Dan punya jiwa nasionalis Untuk Indonesia gitu Karena Karena untuk proses naturalisasi itu Gak cuman Full darah Indonesia doang Ada setengah darah Indonesia juga Terus Ya contoh kayak sekarang nih Si Mauro Zylstra ini Terus ada juga Ada juga yang Gak punya darah sama sekali gitu loh Tapi dia punya keinginan Untuk ngebelah timnas kita Nah itu juga bisa dinaturalisasi Dengan syarat-syarat tertentu Ini positif ya Untuk pemain-pemain di luar juga Aku yakin sih Banyak pemain-pemain di luar Yang mungkin bahkan belum dilirik Sama PSSI Mungkin masih di scouting Ya bahkan kita juga mungkin Belum tau juga ya Karena gak ada informasinya Mungkin mereka juga ada keinginan Untuk bela timnas kita Karena ngeliat timnas kira Sekarang udah Lumayan banyak progresnya kan Udah gak kayak dulu-dulu juga kan Dari awalnya kita ranking Hampir Hampir 200 ya 170 sekian gitu ini Sekarang udah sampe 129 Ranking kita Jadi udah sejauh itu Progres kita gitu Sampe sini Kita bisa tembus Piala Asia juga kemarin ya Kan hampir Tembus Olimpiade lagi Terus sekarang kita Kualifikasi World Cup Piala Dunia Yang awalnya Orang udah pesimis sekali lah Gak mungkin kita bisa Masuk Piala Dunia Tapi sekarang ini Mengebu-gebu Dan yakin Kalau kita bisa Masuk ke Piala Dunia gitu loh Dengan Liat Progres yang udah Dilakuin sama Kurt Sintayong ini ya Untuk timnas kita Termasuk juga Ya PSSI dan Pak Erik Thohir ini gitu Untuk timnas kita Ya makanya itu dia Gak usah harus diberat-beratin lagi gitu Untuk proses naturalisasi ini Gak perlu harus diribetkan lagi Gak perlu harus dipermasalahin lagi Sama Orang-orang kita ya Sama kalangan-kalangan tertentu gitu loh Biarkan PSSI dan Pak Erik Thohir Menjalankan Pemain-pemain timnas ini Pemain sepak bola Indonesia kita ini Buat orang-orang yang gak ngerti Tentang persepak bola di Indonesia Gak usah disangkut-sangkut pautkan Nama politik gitu ya Ini Aku Ya sekilas doang nih ya Tentang ada tuh Pokoknya ada lah Entah di pemerintahan Entah bukan lah itu ya Intinya dia ngebahas Seputar naturalisasi lagi Udah jauh-jauh hari kita bahas ini Marah sekarang diungkit-ungkit lagi Nama tuh orang Biasanya dia ngebahas soal politik Sekarang tiba-tiba dia ngebahas bola Dengan entengnya bilang Pemain naturalisasi itu Bisa-bisa ya bilang naturalisasi penipuan Terhadap sensasi gitu-gitulah Anjir-anjir udah kayak Waduh Main bola ini gak perlu filsafat sih ya Main bola ini gimana caranya kita Ngebangun serangan Gimana cara kita bertahan Transisi Counter attack Dan yang lain-lainnya lagi ya Tentang ilmu perbolaan Jadi buat orang-orang yang gak ngerti bola Mending diam aja Gak usah bawa-bawa idealisme Apa-apa segala macem Ya orang mau main bola Bukan mau bahas Filsafat-filsafat gitu Mending ngurusin aja politik ya Mau ngertik Pemerintah terserah gitu Tapi kalau untuk timnas Gak usah diganggu lah Udah biarkan aja Fokus aja ngurusin politik Udah Itu sekilas Oke kita kembali ke ini Itu kita kembali lagi ke Maurozilstra ini kawan-kawan ya Jadi aku tadi tuh juga sempet Nonton podcastnya Dia Bener-bener udah ngutarain Kalau dia ini Emang udah ngebet kali lah Gitu Untuk ngebela timnas kita ini ya Jadi podcastnya kalian bisa nonton di Yusanugrah ya Ini suka kali aku nonton Karena Karena di Yusanugrah itu banyak kali sih Seputar Pemain Naturalisasi ya Karena kalau gak salah Dia juga Orang yang sangat penting kali gitu Dari proses naturalisasi kita ini Dari dulu ya Dia sering podcast sama Pemain-pemain yang kita bisa nikmatin sekarang Yang main sama timnas sekarang Itu rata-rata yang udah Join di podcastnya dia semua Ya kan Jadi dia salah satu Orang yang Berkontribusi besar juga lah Atas naturalisasi ini ya Si Yusanugrah ini Jadi aku udah Dan si Yusanugrah ini Ngobrol sama si Maurozilstra ini ya Jadi Mauro ini bilang Kalau dia Emang lagi nunggu Pihak Pihak kita lah Untuk Bisa nerbangin dia Secepat mungkin gitu Ke Indonesia Karena dia emang Udah ngebet kali gitu loh Mau ngebelat Timnas kita Dia sebelumnya juga Udah nonton juga Pertandingan yang dua itu ya Arab sama Australia ya Dia bener-bener nonton katanya Dia bisa ngeliat Kekurangan dari pemain kita Yaitu di bagian strikernya Yang kurang tajam Jadi dia udah ngerti juga Nah aku suka nih Kalau striker yang kayak gini Berarti dia udah menantang dirinya Dia harus Bisa nyetak gol nih Harus lebih baik lagi nanti ya Ketika dikasih posisi striker Di depan Dan baik pemain-pemain winger kita Atau pemain-pemain gelandang kita Harus ngasih umpan yang manja Kepada Mauro Zilsra ini Untuk bisa dia cetak gol Dan bisa membawa kemenangan Untuk timnas kita Tiga poin Pemain dengan postur tinggi 187 ini Kalian kasih bola-bola lambung Kalian kasih bola-bola crossing Kurasa bisa ditando Dengan badan dia yang cukup kekar juga ya kan Badan dia yang gak Kerempeng-kerempeng gimana gitu Emang lumayan kan juga Tinggi 187 Gila Kayak Ronaldo tingginya tuh Swear Klik-klik sih No tuh tingginya Mungkin gak banyak aku Mungkin aku juga Bisa misscom juga ya Soal informasi ini Jadi jangan dimakan Mentah-mentah gitu Informasi yang aku kasih ini Aku juga amatiran gitu Nyari informasi seputar Pemain-pemain naturalisasi ini Atau pemain-pemain lokal Atau pemain-pemain timnas ini Aku mau pengen sharing aja Apa yang Karena aku juga lagi belajar gitu ya Jadi mohon dimaklumi Kawan-kawan di bawah ya Kalau misalkan kalian ada saran-saran Seputar konten kayak gini Kalian bisa komen aja di bawah Ya mungkin segitu aja Yang bisa aku kasih ke kalian Maaf kalau misalkan ada kekurangan Atau misscom Soal informasinya Kalian bisa Kritik aja di bawah gitu ya Dan sekali lagi aku ucapin Terima kasih banyak Untuk kawan-kawan semuanya Yang udah pada nonton Dan ya sampai jumpa di Obrolan bola selanjutnya Terima kasih